Siti Fauzia banyak tawaran film usai viral jadi Butejo. Peran Butejo dalam film Pendek Tilik rupanya memberikan keberuntungan untuk Siti Fauzia. Ia jadi banyak tawaran film usai viral di media sosial. Hal tersebut diungkapkan Siti Fauzia saat berbincang dengan Detikom. Namun, tak semua tawaran tersebut ia ambil karena satu dan lain hal. Tentu saja, itu pasti banyak, tapi kan sekali lagi seni peran, kan buatku itu punya nilai tersendiri. Nggak mau yang ambil saja, ya itu tadi, aku nggak bertuhan sama uang toh. Jadi asal sesuai dengan keinginanku, jadi tak iani, ujar Siti Fauzia saat ditemui di kawasan Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Makanya kalau kemarin teman-teman nanya, sudah stripingan belum mba, makanya aku nanya sama manajer aku. Padahal dalam hati, belum mau, mentalku nanti nggak sakit, gitu hahaha. Jakarta keras, sambung wanita berdarah Jawa itu. Namun, menjadi terkenal bukanlah cita-cita Siti Fauzia. Ia tidak mengharapkan hal itu sama sekali. Seni peran ya, seni peran saja aku mah, Kak Toran. Yang terkenal nggak kepikiran sebenarnya. Tapi kalau berpeluang begitu kemudian menghasilkan cuan, ada yang nggak mau? Hahaha, tapi ya aku nggak bertuhan sama uang ya. Secukupnya saja, apa adanya, ucap Siti Fauzia. Walau dirinya sekarang menjadi bintang, Siti Fauzia tidak membusungkan dada. Karena setiap peran yang dimainkannya itu dilakukan Siti Fauzia dengan senang hati. Nggak ada yang perlu dibanggain sih kayak gitu. Aku tuh melakukannya selalu berkeyakinan bahwa dengan apa yang dilakukan dari hati itu. Wong nopon juga pakai hati gitu, tutur Siti Fauzia. Ada yang bahkan sampai berpuluh-puluh kali nonton katanya gitu. Aku juga sebenarnya kalau nonton agak gila dewe ko ono, orang kayak ngene, tapi yowes rak popo, pungkasnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.